Halo ke istanak, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Ilariuso Trio. Sesuai judul, gue kali ini mau ceritain soal kepemilikan merk mobil. Jadi kalau di video-video otomotif lain atau review mobil gitu ya, kalian suka denger. Oh, Daya Tzu punya Toyota, Lexus punya Toyota, terus Mini punya BMW dan masih banyak lagi. Jadi disini gue mau ngerangkum siapa punya siapa atau siapa memiliki siapa, seperti itu. Gue gak bakal pake laptop karena laptop gue dipake buat ngerender video yang lain. Karena takut suara kipasnya kedengeran jadi gak nyaman. Kita bakal pake catatan ini, nanti gue tulis tangan manual, merk siapa memiliki siapa saja, seperti itu. Dan gue gak bakal mention beberapa merk dari Tiongkok atau Cina ya, karena merk dari sana itu terlalu banyak. Jadi gue bakal sebut beberapa tapi gak semuanya, karena lumayan banyak dan pusing juga kalau disebut satu-satu. Oke, sekarang kita mulai. Oke, jadi kita mulai dari pertama yang paling jelas ya, Toyota. Ya, siapa sih yang gak tau merk ini kan. Kalau di bawah rumahnya Toyota itu ada Lexus sama Daihatsu. Sebenernya Toyota juga punya yang lain ya, mereka juga punya Hino, Truck, sama Sion atau Skion. Ya, pokoknya bacanya gimana aja bener lah. Tapi Sion ini udah dimatiin karena tadinya Sion ini buat jadi merk sportnya Toyota di Amerika. Tapi berhubung, apa namanya, dulu kan ada Sion TC, Sion XB sama Sion FRS ya, kembaranya Toyota 86. Tapi seiring Toyotanya sendiri udah jadi sporty, dengan CHR dan 86 dan masih banyak lagi. Toyota mikir, ah Sion udah gak relevan lagi di Amerika. Jadi akhirnya dimatiin. Terus kalau dari Jepang lagi ada ini ya, Suzuki. Suzuki sebenernya kalau boleh dibilang dia independen, tapi kebetulan Suzuki sama Toyota saling beli saham. Jadi Suzuki beli saham Toyota, Toyota beli saham Suzuki, seperti itu. Di bawah Suzuki cuma dua, Suzuki mobil sama Suzuki motor. Selesai, itu doang. Sekarang kita lanjut ke merk lain. Yang paling gampang lagi, Honda contohnya ya. Sebentar, maaf. Jadi kalau Honda, yang di bawah Honda itu gampang. Cuma satu. Acura. Makanya waktu di video NSX di AutoNet Max, gue suka melihat, pada bilang, memang ini Acura NSX atau Honda NSX sih, yang ini juga sama ya. Sebenarnya Acura dan Honda itu sama aja. Cuma Acura tuh kayak merk mewahnya Honda. Jadi Lexus dari Toyota, Infiniti dari Nissan, dan Acura dari Honda. Lucunya adalah, kalau misalnya kita bisa lihat Lexus dan Infiniti di luar Amerika, kayak misalnya di Jepang, atau di Indonesia juga ada Lexus, juga ada Infiniti, tapi Infiniti udah cabut ya dari Indonesia. Acura itu bener-bener di Amerika aja. Kita nggak akan menemukan Acura di negara lain selain Amerika. Dan sebenarnya di bawah sini ada Honda Motor juga sih ya. Cuma itu udah jelas lah. Kan Honda itu sebenarnya pabrikan, dulunya pertama bikin motor ya. Karena dia segini, dan lain-lain. Habis dari Honda, kita lanjut ke merk Jepang lagi. Kita awalin sama merk Jepang dulu ya. Soalnya paling familiar sama itu soalnya. Kalau merk Jepang, kita ada Nissan. Jadi, ini juga merk yang terkenal ya. Kalau di bawah Nissan-nya sendiri, itu ada, yang jelas, Datsun. Ada Infiniti. Jadi kayak tadi gue bilang, kalau Lexus itu mewahnya Toyota, Acura itu mewahnya Honda, Infiniti itu mewahnya Nissan. Dan kalau Toyota punya Dehatsu buat menengah ke bawah, Datsun ini buat menengah ke bawahnya Nissan. Dan sebenarnya ada lagi satu di bawah Nissan, yaitu Mitsubishi. Ya, jadi sekarang Mitsubishi itu udah punyanya Nissan. Ini sekarang tanggal 4 April 2020 ya. Jadi, ini masih bener. Masih berlaku. Tapi mungkin kalau kalian nonton video ini tahun 2021 dan seterusnya, mungkin ada perubahan, nggak tahu. Karena duty auto-auto itu selalu berubah. Dan sebenarnya Nissan ini masih satu rumah sama Renault. Dari Perancis. Jadi, buat yang suka bertanya-tanya, kenapa kalau misalnya kita bilang Renault Coleus itu masih saudara sama X-Trail? Ya, karena sebenarnya Nissan sama Renault masih satu rumah. Nah, di bawah Renault ada siapa aja? Ada Dacia. Itu merek bawahnya Renault ya, yang menengah ke bawah. Terus ada juga Lada. Merek mobil dari Rusia. Ada juga ini. Siapa namanya? Alpine. Terus masih ada lagi Renault Samsung. Jadi, ini kalau di Korea. Renault itu mereknya bukan cuma Renault, tapi Renault Samsung. Tulisan gue jelek banget sih. Sama sebenarnya di bawah mereka ini ada satu lagi namanya Venutia. Tapi, merek ini gue baru denger ya. Jadi, seperti inilah. Nissan sama Renault satu rumah dan ini semua merek yang ada di bawahnya. Nissan ada Datsun, Infiniti, dan Mitsubishi. Renault ada Dacia, Lada, Alpine, Renault Samsung, sama Venutia. Maaf kalau tulisan gue agak kurang kebaca ya. Sekarang habis dari sini, kita lanjut ke merek yang di luar Jepang. Hyundai. Hyundai kan kalian tahu ya merek dari Korea Selatan ya. Kalau di bawah grup Hyundai ini sebenarnya cuma dikit. Di rumahnya Hyundai itu ada Hyundai pasti, Kia, sama satu lagi Genesis. Jadi, di sini Hyundai sama Kia itu sebenarnya levelnya sama. Sama-sama merek normal, common. Terus, Genesis ini versi mewahnya Hyundai. Jadi, kalau Hyundai punya versi mewah itu si Genesis ini Kia nggak punya versi mewah. Jadi, Kia sementara tetap cuma punya satu Kia, tapi Kia sebenarnya di bawah kepemilikan Hyundai. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke mana ya? Sebenarnya kita lanjut ke India dulu kali ya. Kalau di India ada Tata. Dulu Tata pernah ada di sini ya, tapi sekarang cuma jualan mobil niaga kayak Tata Xenon dan lain-lain. Di bawah Tata itu ada Jaguar sama Land Rover. Yang dari Inggris itu loh. Yang satu merek sedang mewah dan lain-lain. Yang satu lagi pengendaraan off-road gitu ya. Jadi, Tata sekarang udah jadi membeli Jaguar sama Land Rover. Seperti itu. Terus, lanjut lagi Mahindra. Kalau Mahindra ini dia juga dari India. Dan dia ngontrolnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuma belakangan dia jadi pemilik ini. Pinin Farina. Pinin Farina ini studio desain yang biasa nge-handle desainnya Ferrari dan Hyundai Matrix. Dan kebetulan Pinin Farina udah dibeli sama Mahindra. Dan Pinin Farina baru bikin super car listrik namanya Pinin Farina Batista. Sekarang lanjut lagi. Oke. Ke Jerman. Ada BMW. Kalau BMW ini sebenarnya juga nggak terlalu banyak. Yang ada di bawah rumahnya BMW. Cuma BMW pasti. Terus Mini sama Rolls Royce. Sebenarnya ada lagi sih BMW Motorrad ya. BMW Motor. Tapi ya itu udah jelas. Namanya juga sama-sama BMW kan. Motorrad. Maaf tulisannya jelek ya. Maaf banget. Karena toh kondisinya juga seperti ini. Terus lanjut lagi di bawahnya. Ada Daimler. Daimler. Di bawah Daimler pasti ada Mercedes. Mercedes. Benz. Sama Smart. Dulu Smart itu pernah ada di Indonesia. Yang 4.2, 4.4. Yang mobilnya kecil banget itu loh. Yang imut banget. Jadi Smart itu di bawahnya Mercedes. Oh tambah satu lagi. Sebenarnya ada AMG ya. Tapi karena AMG itu udah dibeli sama Mercedes Benz. Anggap aja AMG masuk ke Mercedes. Dan AMG juga bikin mesin buat Pagani. Pagani Zonda, Pagani Waira. Semuanya pake mesin AMG. Terus habis dari Daimler kita lanjut ke ya. Masih di Jerman. Masih ada. Yang gede nih. Volkswagen. Atau VW Group. Volkswagen Group ya. Ini salah satu grup yang gede banget. Karena dia tuh punya merek banyak banget. Mungkin buat yang udah tau udah ketebak ya. Di bawah Volkswagen Group pastinya ada VW. Volkswagen itu sendiri. Ada Audi. Ada Porsche. Makanya kadang-kadang 911 suka dikatain sebagai glorified beetle ya. Karena dia mirip beetle. Dan kebetulan juga Porsche dan VW itu masih satu rumah gitu loh. Terus di bawahnya lagi ada Seat. Seat itu merek dari Spanyol ya. Terus ada Skoda. Skoda ini dari Rumania kalau nggak salah. Tapi kalau yang lebih tau boleh komen aja di bawah. Terus ada Lamborghini pastinya. Lamborghini. Ada Bentley dari Inggris. Yang terakhir ada Bugatti. Makanya kenapa Bugatti ini bisa jadi mobil yang bisa bikin mesin V16. Karena teknologi mesin V itu asalnya dari Volkswagen. Volkswagen punya basic teknologinya. Terus Bugatti kembangin jadi mesin 16 liter. Seperti itu. Dan kebetulan Porsche ini udah beli sebagian sahamnya Rimac. Atau Rimac. Rimac ini merek dari Kroasia ya baru. Mereka startup dan bisa bikin hypercar listrik. Namanya Concept One atau Concept Two gitu. Ya Concept One itu loh. Yang kalau kalian nonton Grand Tour itu yang Richard Hammond kecelakaan pakai mobil itu. Saking terlalu bertenaganya sama konsepnya itu lebih bertenaga lagi. Nah habis dari VW. Jerman udah selesai. Kita lanjut ke Perancis. Kalau di Perancis itu ada PSA. PSA itu siapa? PSA itu grupnya Peugeot dan Citroen. Jadi di bawah sini pasti udah gue sebut ya. Tadi ada Peugeot. Gue ngucapinnya begini ya. Kalau misalnya yang lebih tau ngucapin Peugeot gimana. Boleh komen aja. Gue gak selalu bener kok. Terus di bawahnya ada Citroen. Terus ada DS. DS itu versi mewahnya Citroen. Dan kebetulan PSA ini baru beli dua merk lagi dari General Motors. Dari Amerika. Dua merk itu sebenernya yang satu di Inggris, yang satu di Jerman ya. Mereka baru jadi pemiliknya Vauxhall sama Opel. Kalau di Indonesia orang taunya Opel itu blazer ya. Jadi makanya kenapa blazer dulu itu Opel dan terus ada kembali dari Chevrolet blazer. Sekarang Opel itu ada dimiliki sama Peugeot. Seperti itu. Nah dari Perancis kita lanjut lagi ke Italia. Dan kebetulan Italia itu sendiri si FCA. Sebenernya bukan bumi Italia sih. FCA ini Fiat Chrysler Alliance. Jadi kebetulan FCA punya kerjasama sama si PSA yang tadi gue udah bilang. Jadi mana tadi. Nah si PSA ini yang dari Perancis. Peugeot Citroen. Udah kerjasama sama FCA. FCA ini pastinya ada Fiat ya. Fiat ini di bawahnya ada Maserati, Lansia, Sama Alfa Romeo. Terus C-nya ini Chrysler ya. Chrysler itu dari Amerika. Dan kalau di Amerika itu suka dibilang The Big Three adalah FCA, Chrysler, Ford, Sama GM. Di bawah Chrysler ada Pickup, Ram, Ram, Jeep, Sama Dodge. Kalau Dodge mungkin di Indonesia kalian tau ada Dodge Journey gitu ya. Jeep, siapa yang gak tau Jeep gitu kan. Kalau Ram mungkin di Indonesia pada gak tau. Tapi Ram itu merek Pickup di sana. Truck, Pickup Truck yang populer banget di Amerika. Habis dari situ kita ke GM. General Motors. Yang pasti di bawahnya ada Chevrolet. Yang akhirnya Maret 2020 udah resmi pamit ya dari sini. Terus ada Cadillac. Cadillac ini versi mewahnya GM. Karena kalau misalnya inget mobil kepresidenan Amerika apa? Cadillac One. Terus di bawahnya lagi ada Buick. Terus ada Corvette. Terus ada lagi ini ya, GMC. Terus GM ini Amerika ada kerjasama sama Syke. Syke ini dari China dan kebetulan Syke ini baru masuk Indonesia malah beberapa merek ya. Dari Syke itu mereka punya MG. Itu loh yang MG ZS yang pernah di video di Automate Max dan channel lain. Terus ada juga kerjasama sama Wuling. Yang ini pasti pada tau kan. Terus masih ada GM itu sebenarnya Baojun. Baojun. Sama di bawahnya lagi ada Holden. Tapi Holden udah dimatiin ya sama GM. Jadi udah gak ada lagi Holden di Australia. Kita lanjut ke yang terakhir. Ada Ford. Ford ini gampang. Di bawahnya cuma ada satu. Lin-Con. Lin-Con. Ya gitu lah. Lin-Con ini kalau bisa dibilang versi mewahnya si Ford ini ya. Jadi kalau yang dulu suka main Need for Speed Underground 2. Ada SUV namanya Lin-Con Navigator. Yaitu Ford gitu loh. Terus gue yakin masih banyak merek-merek yang belum gue sebutin. Jadi mereka ini independen ya. Belum berada di rumah salah satu pabrikan gede. Bisa dibilang mandiri gitu lah. Yang masih mandiri. Sebenarnya ada. Ada Mazda. Ada Subaru. Tapi sebenarnya Mazda sama Subaru itu punya kerjasama sama Toyota. Tapi belum sampai masuk ke Toyota Group gitu loh. Ada lagi Aston Martin. Aston Martin. Jadi biarpun AMG itu ngasih mesinnya ke Aston Martin. Ada di B11. Ada di V8. Eh ke V8. Ada di Aston Martin Vantage dan lain-lain. Jadi Aston Martin ini sebenarnya independen. Mereka coba beli mesin dari AMG. Terus ada lagi Pagani. Yang tadi gue bilang pake mesin AMG juga. Ada Zonda, ada Waira dan lain-lain. Terus Ferrari. Ferrari sebenarnya dulu itu masuk ke Fiat Chrysler. FCA. Cuma sekarang udah lepas dari mereka semua. Jadi Ferrari sekarang sendirian. Dan ada ini. McLaren. McLaren ini seperti kalian tau kan dari Inggris. Tapi so far McLaren itu tidak bergabung ke grup siapa-siapa. Terus ada lagi dari Sweden itu. Koenigsegg. Koenigsegg. Oh iya. Terus ada satu yang gue kelupaan. Satu grup lagi adalah ini dari Cina. Gili. Jadi kalau dulu yang pernah punya Gili Panda atau Gili L-Sikrus ya. Ini Gili yang gue masuk. Yang sempet masuk ke Indonesia. Sekarang mereka udah jadi pemiliknya Volvo. Terus Proton. Proton yang dari Malaysia ya. Terus Lotus. Yang dari Inggris. Terus Link & Co. Ini juga merk dari Cina dan ini di bawah Gili. Dan bener terusnya begini. Link & Co. Terus terakhir ada... Kalau misalnya yang pernah ke Inggris atau ngeliat taksi di London kayak gimana. Itu juga punyanya Gili. Jadi kalau taksi London, taksi Inggris. Itu punyanya... Gili. Ya jadi itu semua kepemilikan grup-grup otomotif di dunia yang... ...dominan ya. Seperti tadi gue bilang, gue tidak sebut Bupro Merah. Karena kalau kebanyakan terlalu pusing. Oke jadi itu semua soal kepemilikan grup-grup otomotif di dunia ya. Dan sekali lagi tadi gue bilang, kalau misalnya kalian nontonin ini setelah tahun 2020. Misalnya 2021 atau 2022. Mungkin udah ada yang berubah. Atau gak usah nunggu 2021. Mungkin bulan depan juga ada yang berubah. Tapi siapa tau pokoknya itu contoh-contoh kepemilikan grup otomotif di dunia. Oke sekian dulu video kali ini. Thanks banget udah nonton. Buat yang udah nonton jangan lupa like-nya. Jangan lupa komentarnya. Dan jangan lupa subscribe-nya. Oke semua? Gue Hilario Satrio. Pamit unduk diri. Hati-hati jalan. Dadah. Eh gak di jalan ya. Kalau masakan retina sekarang di rumah aja. Oke? Dadah.